Intro Defisit anggaran WPJS Kesehatan sudah lebih dari 9 triliun rupiah dan diperkirakan masih bisa bertambah hingga 12 triliun rupiah pada akhir tahun ini. Untuk menelesaikan persoalan ini, Komisi 9 DPR mendesak WPJS Kesehatan untuk segera memperbaiki sistem kerja internalnya. Anggota Komisi 9 DPR, Oki Asokawati, mengatakan Usulan Dewan Pengawas WPJS Kesehatan soal penambahan kewenangan WPJS Kesehatan dari hanya sebagai operator menjadi sekaligus regulator seperti mengatur harga obat, batas, yuran, dan sebagainya dinilai tidak tepat. Selama ini tidak ada kontrol secara eksternal dalam pelaksanaan WPJS Kesehatan sehingga tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu penyebab dari defisit ini. Regulatur sebagai Kemenkes, WPJS Kesehatan sebagai operator, itu adalah sesuatu yang bagus. Kalau tadi Dewas mengatakan karena WPJS Kesehatan ini hanya sebagai operator, tidak bisa membuat kebijakan, jadi seolah-olah menghambat kerjanya, menurut saya itu justru tantangan bagi sistem itu sendiri. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Saleh Partaunan Daulai mengatakan Komisi 9 masih menunggu penjelasan dari BPJS Kesehatan mengenai skema untung rugi dari skema tersebut karena hal ini melibatkan peserta BPJS untuk mendanai biaya perawatan bagi penyakit yang butuh perawatan medis lama dan berbiaya tinggi atau katastropik. Di mana letak kesalahannya, di mana letak mismatch-nya itu? Apakah dari sisi pendataan peserta, apakah dari sisi pelayanannya atau malah dari sisi pembiayaan yang memang selama ini tidak dimaksimalisasi. Pembiayaannya belum maksimal karena itu dia menjadi defisi terus. Nah ini semua tadi sudah didiskusikan. Ayu dan Koko, TVR Parlemen melaporkan.